Pemirsa berbagi kebahagiaan di bulan Sucirabadan 1444 Hijriah sekaligus menyambut Hari Raya Pasca 2023. PLN Unit Induk Wilayah NTT mewujudkan mimpi masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan sambungan listrik gratis melalui program Light Up The Dream. Light Up The Dream, program bantuan penyambung listrik dari donasi pegawai PLN untuk meringankan beban 236 KK kurang mampu dalam mendapatkan listrik yang tersebar di NTT. Secara simbolis dinyalakan oleh General Manager PLN Unit Induk Wilayah NTT, Vince Lumembang bersama Kadis ESDM Yusuf Aadu di rumah masyarakat kecepatan Kelapaliba, Kota Kupang pada Selasa 28 Barat yang lalu. General Manager PLN Unit Induk Wilayah NTT, Vince Lumembang menyampaikan, kehadirannya dalam menyalakan listrik di rumah masyarakat melalui program Light Up The Dream, diinisiasikan oleh seluruh pegawai PLN, khususnya di NTT, untuk memenuhi harapan 236 masyarakat kurang mampu untuk menyambung listrik. Hari ini kita melakukan penyalaan dan pengoperasian dari program Light Up The Dream, yaitu satu program yang diinisiasi oleh pegawai PLN untuk memenuhi harapan daripada masyarakat yang belum bisa mendapatkan sambungan listrik karena keterbatasan. Kadis ESDM Yusuf Aadu mengapresiasi program inisiatif pegawai PLN, atas nama pemerintah Provinsi NTT dan berterima kasih kepada GM, PLN, dan seluruh pegawai PLN yang sudah menyumbangkan dari setiap penghasilan mereka. Warga penerima program Light Up The Dream juga berterima kasih atas bantuan pemasangan listrik gratis yang diberikan PLN kepada mereka. Puji Tuhan, PLN sudah membantu banyak, banyak minta terima kasih untuk PLN, untuk orang-orang yang sangat baik. Semoga PLN semakin sukses, menjahat terus, dan bisa membantu banyak orang. Senang, terharu juga karena atas bantuan PLN, hari ini juga kami bisa memiliki meteran sendiri. Berkat PLN juga mungkin dengan adanya meteran sendiri, kami bisa berubah kehidupan ekonomi kami kehidupannya lagi. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat, bukan sekedar penerangan, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan taraf hidup mereka. Selain di Kota Kupang, program ini serentak dilakukan di 4 unit pelaksana pelayanan pelanggan PLN lainnya di wilayah NTT. Dari total 236 pelanggan se-NTT, dari keluarga kurang mampu. Dari Kupang, tim Liputan AIM News melaporkan.